BAB TAHUN 1861-1971 BAB 1961-1961 Scarface ketiga muda para pemimpin kecil ini, di hari-hari biasa ketika Crow Village masih sangat bermartabat, bawahan ini tidak berani melanggar perintah mereka. Namun hari ini, situasinya agak berbeda. Setelah melihat kekuatan Ye Lingtian, bajingan kecil di Crow Village ini tidak mengikuti perintah putra ketiga Scarface dan menyerang Ye Lingtian. Melihat bawahan ini masih ragu-ragu, ekspresi kejam muncul di wajah ketiga yang terluka, dia menyipitkan matanya, mengarahkan senapan di tangannya langsung ke salah satu bawahan, dan langsung menarik pelatuknya. Sebelum bawahan itu bisa bereaksi, kepalanya dihancurkan oleh lelaki tua berwajah bekas luka itu, seperti semangka matang yang meledak, jaringan otot merah, putih, merah muda dan lendir berceceran di mana-mana, terlihat sangat menjijikan. Tidak ada yang mengira bahwa anak ketiga Scarface akan tiba-tiba melakukan sesuatu pada rakyatnya sendiri. Yuming Sin dan yang lainnya juga terkejut, dan melihat anak ketiga berwajah bekas luka itu lagi, seolah-olah melihat orang gila. Anak ketiga berwajah bekas luka mengabaikan Yuming Sin dan yang lainnya, tetapi berteriak marah pada sekelompok bawahan. Jika Anda tidak datang, orang ini barusan adalah harga Anda. Tanda pagar begitu saya mendengar anak ketiga berwajah bekas luka kata anak kecil, bawahan desa gagak yang enggan melakukan sesuatu perlahan mengepung Ye Lingtian. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka jelas bukan lawan Ye Lingtian, mereka juga tahu bahwa pemimpin Scarface selalu melakukan apa yang dia katakan. Jangan ikuti instruksinya, kamu pasti akan berakhir mati. Melihat begitu banyak bajingan kecil, dikelilingi olehnya, Ye Lingtian tidak ingin membuang waktu dengan Gao senior keempat. Palu itu benar-benar membuat Gao Lausi mundur tak terkendali. Semua orang melihat dua tanda yang sangat dalam di bawah kaki Gao Lausi, yang digosok oleh kakinya di tanah. Tidak, tidak mungkin. Gao anak keempat meraung tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dia selalu menyombongkan kekuatannya yang luar biasa, tapi sekarang dia didorong kembali dan lagi, dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ye Lingtian mendorong Gao senior keempat, dan mundur hampir 30 meter. Kemudian dia mendorong dengan keras, Gao Lausi bahkan mengambil palu raksasa dan terbang bersama, mengetuk pria di belakangnya. Beberapa bawahan menjatuhkan sepotong besar. Dua orang sangat sial, mereka dipukul di tubuh oleh palu yang hampir setengah ton dari senior keempat, dan setengah dari tubuh mereka hancur ke tanah dalam sekejap. Gao keempat akhirnya bangkit dari tanah. Setelah dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan, semua otot di tubuhnya terasa sakit. Sekarang apalagi palu raksasanya, bahkan jika dia diberi palu cakar kecil, dia tidak akan bisa mengangkatnya. Namun meski begitu, Gao Lausi masih menolak untuk menerimanya, dia menatap Ye Lingtian dan berkata dengan dingin. Aku akui bahwa kamu memang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat orang, mereka juga memiliki kelemahan. Bahkan jika aku bukan milikmu. Lawan, aku masih bisa mengobati anggota keluargamu. Lakukan. Gao Lausi memasang ekspresi bangga di wajahnya, seolah kata-katanya pasti akan mengancam Ye Lingtian. Dua namun, senior keempat Gao membuat kesalahan dalam angan-angannya, hal yang paling dibenci Ye Lingtian dalam hidupnya adalah seseorang mengancamnya dengan keluarga dan teman-temannya. Ye Lingtian memelototi Gao senior keempat, niat membunuh yang kuat dilepaskan darinya, dan suhu di sekitarnya tampaknya sedikit turun seiring dengan itu. Burung gagak kecil dari desa gagak yang dikelilingi oleh Ye Lingtian juga merasakan aura pembunuh Ye Lingtian. Gao Lausi juga terdiam sejenak, dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa Ye Lingtian mengalami perubahan besar dalam sekejap. Bab 1962 ancam aku dengan keluargaku, kamu benar-benar mencari kematian. Setelah Ye Lingtian mengatakan ini dengan dingin, dia mengangkat kakinya dan menendang peluru pada saat sebelumnya. Peluru menghantam alis senior keempat dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang, udara tampak terkoyak, meninggalkan riak spiral. Gao Lausi merasakan bahaya hidup dan mati, wajahnya pucat, dan dia melipat tangannya di atas kepalanya dengan suara melengking. Dengan suara ringan, lengan Gao keempat langsung tertusuk peluru, lalu kepalanya tertusuk, dan semua orang bisa melihat percikan darah menyembur dari belakang kepalanya. Namun, daya tembus peluru belum sepenuhnya habis, dan pengebirian dihentikan hanya setelah tubuh dua gagak penduduk desa ditembus. Gao Lausi masih memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya sebelum dia meninggal dan menatap lurus ke arah Ye Lingtian. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak bisa mengerti mengapa dia mati dengan mudah, jelas dia juga seorang master di alam master. Di bawah tatapan semua orang, tubuh kekar dari anak tertua keempat jatuh ke tanah dengan keras, dan setelah bergerak beberapa saat, dia tidak pernah bergerak lagi. Di mata Yu Min Xin dan yang lainnya, adegan ini telah lama menjadi kebiasaan, lagi pula, Lord Nye Tian telah melakukan terlalu banyak prestasi, dan adegan ini sama sekali bukan apa-apa. Sembilan namun, tiga pemimpin kecil dan seratus bajingan kecil yang tinggal di desa gagak sangat ketakutan sehingga beberapa orang yang tidak cukup berani bahkan memiliki kaki gemetar dan memiliki keinginan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Orang ini sudah bergerak untuk membunuh, kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali, tidak bisakah kita menunggu kematian? Meskipun otak anak kedua bermata satu sangat berguna, tetapi pada saat ini, pikirannya masih seperti segumpal pasta, dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan, keterampilan Yeling Tian sangat kuat. Dilihat dari situasi pergerakan barusan, bahkan jika mereka semua menunjukkan kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak, mereka jelas bukan lawan Yeling Tian, dan mereka hanya memiliki bagian untuk dibantai olehnya satu per satu. Mereka tidak tahu asal-usul Yeling Tian, apalagi menargetkannya. Sekarang, saya tidak punya pilihan selain mengirim sinyal kepada bos untuk meminta bantuan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan dikalahkan begitu parah. Anak kedua bermata satu itu menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia mengeluarkan sebatang tongkat pendek hitam kecil, menarik kawat timah di belakangnya, dan seketika api yang menyilaukan naik ke langit, seperti kembang api yang menyilaukan, disertai dengan suara. Yeling Tian tahu ini adalah sinyal untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kekuatan orang-orang di depan mereka terlalu rendah, Yeling Tian benar-benar ingin melihat tingkat orang-orang di belakang mereka. Mereka hampir 7 atau 8 mil jauhnya dari Yeling Tian, di sebuah lembah kecil. Baik duta besar dan gagak hitam mengenakan jubah hitam, dan di belakang mereka ada ratusan orang yang juga mengenakan jubah hitam, semuanya adalah murid dari sekte Gorevien. Utusan berjubah hitam ini adalah penjaga ketujuh dari sekte Gorevien, dia berpikir bahwa dia pasti bisa membunuh Yeling Tian dengan begitu banyak murid. Dalam tim kecil Yu Ming Xin, hanya Yeling Tian yang lebih unggul dalam seni bela diri, selama Yeling Tian terbunuh, yang lain tidak akan cukup. Alasan mengapa wali ketujuh dan gagak hitam tidak memimpin, terutama karena mereka ingin menggunakan desa gagak untuk menghabiskan kekuatan Yeling Tian. Bab 1963 melihat sinyal bantuan, gagak hitam tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya, dan sebagian besar bawahannya bernasib buruk. Saya meminta bawahan Anda untuk menghonsumsi Mye Tian dan yang lainnya, apakah Anda memiliki kebencian terhadap saya? Penjaga ketujuh juga melihat sinyal bantuan, dan dia bertanya kepada gagak hitam dengan lembut. Gagak hitam tahu bahwa utusan di depannya adalah pria yang mudi, jadi sebaiknya jangan memprovokasi dia. Begitu dia memikirkan hal ini, gagak hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, mampu melakukan sesuatu untuk utusan tinggi jelas merupakan berkah yang telah mereka kembangkan dalam hidup mereka. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Dia berharap mereka akan melakukannya. Bertahan, dan Black Crow tahu seberapa kuat Mye Tian. Di One Line Heaven Canyon, bahkan jika raksasa kelelawar yang dia kendalikan memiliki kekuatan dari surga-surgawi keempat Grandmaster, dia masih tidak bisa melakukan apapun untuk menghancurkan langit, tetapi dia menghancurkan raksasa kelelawar itu dengan dua pukulan. Kekuatan semacam ini membuat gagak hitam merasakan ketakutan di hatinya. Meskipun bawahannya, serta beberapa pemimpin kecil, juga memiliki kekuatan tertentu, mereka pasti tidak akan menjadi lawan untuk menghancurkan langit. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku, atau kamu hanya membicarakannya? Pelindung ketujuh bertanya sambil mencibir. Black Crow benar-benar ingin menangis. Kekuatan desa gagak tidak besar, tetapi juga perlahan-lahan dipelihara oleh gagak hitam melalui kesulitan yang tak terhitung. Saya tidak berharap bahwa desa gagak akan dihancurkan hanya karena kata-kata penjaga ketujuh. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa gagak hitam tidak membenci pelindung ketujuh di dalam hatinya. Tapi dia tidak boleh menunjukkan pemikiran seperti itu, jika tidak, pelindung ketujuh akan membunuhnya, itu tidak akan lebih sulit daripada Ye Lingtian membunuh kakak keempat. Yang Mulia, saya benar-benar setia kepada Anda. Langit dan bumi dapat memberi tahu Anda dengan jelas. Ada pun bawahan saya, jika mereka mati, mereka akan mati, dan tidak ada yang perlu disesali. Kata gagak hitam dengan tegas, dengan sangat tegas. Sikap, penjaga ketujuh tidak terus mempermalukannya tentang masalah ini, tetapi bertanya. Anda secara pribadi telah berperang melawan Mietian itu, bagaimana menurut Anda tentang metode serangannya? Berkata, kiperlindungan tubuh orang ini, itu sangat kuat, bahkan lendir yang dimuntahkan oleh kelelawar tidak dapat merusak kiperlindung tubuhnya. Dahulu, ketika menghadapi musuh, kelelawar vampir gagak hitam dapat dikatakan tidak menguntungkan. Siapa yang dapat memblokir raksasa kelelawarnya? Dalam menghadapi musuh yang juga memiliki kiperlindung tubuh, selama mulut kelelawar mengeluarkan lendir, itu pada dasarnya dapat menghancurkan kiperlindung tubuh lawan, tetapi ketika datang ke Ye Lingtian, kelelawar gagak hitam itu tampaknya hilang. Efeknya, ia tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatan apapun. Aku tidak tahu apakah gerakan menyerang orang ini tidak berguna, atau itu relatif sederhana. Dia menghancurkan raksasa kelelawarku hanya dengan satu pukulan. Heikro melanjutkan, dia tidak tahu tujuan utusan itu dan menanyakan informasi ini. Menurut pendapatnya, karena Myetian sangat kuat, yang terbaik adalah mengirim beberapa tetua atau penjaga sekte Gorefien agar stabil. Makanlah dan hidupkan dia, tetapi melihat arti dari tujuh penjaga, sepertinya dia belum siap untuk meminjam kekuatan penjaga lain dan ingin berurusan dengan Ye Lingtian sendirian. Bab 1964 pendekatan ini tampaknya agak bodoh bagi Black Crow, meskipun dia bukan lawan dari wali ketujuh, tetapi dia memiliki perasaan bahwa wali ketujuh jelas bukan lawan Ye Lingtian. Hanya saja gagak hitam tidak akan berani mengatakan ide ini, jika tidak maka pasti akan menarik murka pelindung ketujuh. Yang mulia, tolong marah padaku dan katakan terus terang, karena Myetian sangat kuat, bisakah pasukan yang kamu bawa benar-benar mengalahkannya? Aku tidak meragukan kekuatanmu, tapi aku hanya tidak ingin Myetian melarikan diri. Hei gagak dengan cepat menjelaskan bahwa penjaga ketujuh sebenarnya sangat jelas tentang catatan Myetian menurut rumor, bahkan guru suci huansi dibunuh oleh Myetian. Tetapi untuk berita ini, penjaga ketujuh tidak terlalu percaya, betapa kuatnya guru suci huansi, dia sangat jelas, bahkan jika itu tidak sebagus leluhurnya sendiri, itu tidak akan terlalu berbeda. Jika Holy Master of Joy benar-benar dibunuh oleh Myetian, maka di ujung utara, di mana lagi yang bisa menghentikan Myetian? Guardian ketujuh juga orang yang sangat bangga, dia tidak berpikir bahwa menghancurkan langit di usia muda akan membunuhnya. Kemampuan untuk membunuh guru suci huansi sebagian besar disebabkan oleh bom asap yang sengaja dilepaskan oleh Yu Mingxin dan yang lainnya, hanya untuk membingungkan orang lain. Sebagai penjaga ketujuh sekte Gorevian, pengetahuannya jauh melebihi pengetahuan gagak hitam, dan selama periode waktu ini, hampir semua sekte Gorevian memperhatikan Myetian. Pertanyaan wali ketujuh barusan hanyalah sebuah ujian, dia hanya ingin melihat apakah gagak hitam akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak berharap bahwa gagak hitam akan begitu takut menghancurkan langit. Pelindung ketujuh berpikir bahwa perlu baginya untuk mengungkapkan beberapa detail kepada gagak hitam, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah Anda melihat pengikut Gorevian di belakang saya? Selama mereka ada di sana, saya dapat melemparkan Gorevian Dava dan memusatkan kekuatan mereka pada saya. Saya tidak percaya bahwa dengan cara ini, saya tidak dapat membunuh penghancur. Kata-kata penjaga ketujuh terungkap, kepercayaan diri yang kuat, seolah-olah dia telah melihat Mayat Ye Lingtian. Setelah mendengar kata-kata pelindung ketujuh, gagak hitam terkejut, dia tidak menyangka bahwa pelindung ketujuh bahkan telah mempelajari Dava Gorevian. Ini adalah keterampilan unik leluhur Gorevian. Dava Gorevian agak mirip dengan Happy Joy dari Guru Suci Huansi. Anda dapat menggunakan metode khusus untuk menghubungkan diri Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Dalam waktu singkat waktu, Anda dapat menarik manusia lain bertarung untuk mereka gunakan sendiri. Penjaga ketujuh memiliki kekuatan Grandmaster tingkat kelima. Setelah menggunakan Dava Gorevian, kekuatannya dapat naik ke tingkat ke enam atau bahkan tingkat ketujuh dari Grandmaster. Tentu saja, ini memiliki premis, yaitu, pengikut yang memiliki hubungan dengannya harus benar dia setia dan setia, jika tidak menggunakan Gorevian Dava, dia akan mudah diserang. Namun, para murid dari sekte Gorevian, penjaga ketujuh dapat yakin, mereka telah dicuci otak sejak lama, dan penjaga ketujuh juga menggunakan obat khusus untuk mengendalikan mereka. Di bawah asuransi ganda, pelindung Dharma ketujuh tidak takut dengan apa yang akan muncul dari murid-murid ini. Masalahnya adalah membunuh mereka secara langsung. Di mata orang-orang berpangkat tinggi ini, tidak ada tempat bagi orang-orang di bawah ini. Apakah itu murid mereka sendiri atau penduduk desa biasa, mereka semua bisa membantai dengan sembarangan. Selamat, Yang Mulia, karena Anda telah membuat persiapan yang cukup, saya tidak perlu khawatir. Anda dapat yakin bahwa selama ada kebutuhan untuk saya, saya benar-benar terikat. Heikro menepuk dadanya dan meyakinkan wali ketujuh. Alasan mengapa dia menyatakan pendiriannya dengan tergesa-gesa terutama karena dia takut pelindung ketujuh tidak akan bahagia dan bunuh diri. Bab 1965 desa tempat Ye Lingtian dan yang lainnya tinggal, hampir 200 orang meninggal, semua karena kata-kata wali ketujuh, mereka harus berakhir dengan kematian yang tragis. Gagak Hitam sangat jelas dalam hatinya bahwa orang-orang seperti wali ketujuh tidak menghargai moralitas, mereka hanya memiliki kepentingan mereka sendiri di mata mereka, jika ada yang berdiri di depan mereka, mereka akan langsung membunuh pihak lain. Jika bukan karena dia terlalu terlibat dengan wali ketujuh, gagak hitam tidak akan membantu wali ketujuh. Bahkan, sekarang dia memiliki perasaan tidak stabil di hatinya. Dia takut bunuh diri setelah wali ketujuh. Kesunyian. Pelindung ketujuh sepertinya melihat apa yang dipikirkan gagak hitam, dia mencibir dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika aku membunuh Mietian dan berhasil mendapatkan bodi darah, aku tidak akan menembakmu karena kamu adalah milikku. Anjing yang baik, kalimat ini sangat menghina, tetapi gagak hitam mendengarkan telinganya, tetapi dia tidak memiliki emosi sedikitpun. Dia benar-benar hanya seekor anjing penjaga ketujuh, dan dia harus melakukan apapun yang ketujuh. Wali memintanya untuk melakukannya, jika tidak maka akan menjadi jalan buntu. Yang mulia, yakinlah, saya akan menjadi anjing elang setia Anda kapan saja, dan Anda sama sekali tidak perlu khawatir tentang kesetiaan saya, kata Black Crow dengan tergesa-gesa. Menghadapi orang yang ngurung seperti penjaga ketujuh, itu adalah yang terbaik. Cara untuk melakukan ini adalah dengan menurunkan pendirian Anda, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, selama Anda memenuhinya. Faktanya, di mata penjaga ketujuh, gagak hitam benar-benar hanya karakter kecil yang tidak berguna. Meskipun dia juga memiliki kekuatan Grandmaster Surga lapisan keempat, dia tidak cukup untuk melihat pelindung Dharma ketujuh. Pelindung Dharma ketujuh memiliki seratus cara untuk membunuhnya. Apakah semua bawahanmu sudah meminum pil yang kuberikan padamu sebelumnya? Penjaga ketujuh tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan dingin kepada Black Crow. Pil-pil itu dibuat khusus oleh Sekte Gorevian. Mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, namun lama-kelamaan, mereka akan merasa bahwa darah dan daging mereka tidak terkendali dan akhirnya menjadi boneka dari wali ketujuh. Melaporkan kepada komisaris tinggi, setiap anggota desa gagak telah mengambil pil yang Anda berikan. Hei Crow berkata dengan sangat hormat, dia memiliki perasaan tidak enak di hatinya, jangan berpikir dia tahu bahwa pasti ada yang salah dengan pil itu. Ketujuh dua mata di bawah jubah hitam pelindung menatap gagak hitam, kamu juga punya salah satu pil itu, jangan bilang, kamu tidak meminumnya. Mendengar ini, keringat dingin keluar di kepala gagak hitam, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah melakukan begitu banyak hal untuk pelindung ketujuh, dia masih tidak bisa bertahan. Ini, penjahat itu belum punya waktu untuk minum pil. Gagak hitam menyeka keringat dari dahinya dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Penjaga ketujuh menyipitkan matanya dan menatap gagak hitam selama lima detik. Gagak hitam tidak berani bergerak, seolah-olah dia berada di gudang es, dikelilingi oleh udara dingin yang menggigit, jika dia tidak memperhatikan, dia akan dibekukan menjadi patung es. Lupakan saja, kamu masih berguna bagiku, dan aku tidak akan mengejarmu karena tidak meminum pil tepat waktu, dan lain kali aku akan mengambil nyawamu secara langsung. Kata penjaga ketujuh dengan dingin. Seolah menerima amnesti, gagak hitam buru-buru berlutut di tanah dan bersujud kepada pelindung ketujuh. Terima kasih atas rahmat tidak membunuh, yang mulia, terima kasih karena tidak membunuh. Pelindung ketujuh menatap gagak hitam dengan tatapan terlihat seperti sedang melihat seekor semut, baiklah, ayo pergi ke sana sekarang, agar semua sampahmu akan mati. Bab 1966 setelah mengucapkan kata-kata ini, penjaga ketujuh memimpin dan berjalan ke arah Ye Lingtian dan posisi mereka. Ratusan murid Gorevian yang diselimuti jubah hitam di belakang mereka semua melangkah maju untuk mengikuti langkah pelindung ketujuh. Pengikut sekte Gorevian ini tidak terlalu kuat, mereka pada dasarnya berada di puncak energi gelap, tetapi mereka semua memiliki pil yang disiapkan oleh penjaga ketujuh di tubuh mereka, yang dapat memfasilitasinya untuk meluncurkan Dava Gorevian. Begitu Gorevian Dava diluncurkan, pengikut Gorevian ini. Hanya ada satu jalan buntu, bahkan jika dia bertahan dengan keberuntungan, karir seni bela dirinya benar-benar berakhir, dan dia mungkin menjadi idiot. Namun demikian, mereka tetap mengikuti pelindung ketujuh tanpa ragu, ragu, bukan karena mereka tidak ingin mati, tetapi karena mereka tidak memiliki cara untuk mengubah nasib mereka tiga-dua. Melihat bahwa utusan utama telah pergi, gagak hitam itu buru-buru memanjat dari tanah dan mengikutinya. Saat mengejar pelindung ketujuh, gagak hitam itu jauh di dalam hatinya. Dia memiliki gagasan tentang perintah besar, dia berharap Mietian dapat membunuh penjaga ketujuh, jika tidak, orang ini akan menjadi seperti pedang tajam yang tergantung di atasnya, dan kerugiannya dapat dipotong. Untuk pelindung ketujuh, gagak hitam kagum dari hati, meskipun dia belum melihat pelindung ketujuh beraksi, tetapi melalui kata-kata dan perbuatan pelindung ketujuh, dia tahu betapa acuh-ta'acuhnya orang ini. Gagak hitam takut bahwa dia pada akhirnya akan menjadi boneka pelindung ketujuh, dan dia telah makan begitu banyak pil yang diberikan pelindung ketujuh sebelumnya, dan dia tidak yakin apakah pelindung ketujuh memiliki pil ini. Secara keseluruhan, jika wali ketujuh ingin membunuh gagak hitam, dia pasti bisa dibunuh jika wali ketujuh mati di tangan Mietian, gagak hitam tidak akan menjadi ancaman besar, dan dia tidak terlalu tertarik dengan darah. Bodi sama sekali, mungkin Anda bisa lolos dengan mendapatkan kehidupan kembali. Setelah pikiran ini muncul di benaknya, keringat dingin muncul di dahi gagak hitam, meskipun dia berharap pelindung ketujuh akan mati di tangan Mietian, dia tidak pernah bisa mengungkapkan pikiran seperti itu. Gagak hitam melangkah maju dengan cepat dan menyusul penjaga ketujuh. Untuk menyembunyikan pikiran di dalam hatinya, dia dengan sengaja berkata, Yang mulia, dikatakan bahwa bodi darah juga disukai oleh iblis, dan kami telah untuk merebutnya dari tangan Mietian. Apakah itu benar-benar tidak menyinggung Raja Iblis? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, gagak hitam menyesalinya, dan ketika dia melihat penjaga ketujuh, dia menatap dirinya sendiri dengan sangat dingin. Lihat, seolah-olah dia akan menghancurkan dirinya sendiri sampai mati. Heikro terkejut, dan buru-buru berlutut di tanah dan terus bersujud kepada penjaga ketujuh. Penjahat itu terlalu banyak bicara, tolong selamatkan hidupmu. Pada saat yang sama ketika dia memohon belas kasihan, gagak hitam itu bergetar hebat. Dalam hatinya, dia bahkan lebih takut dan menyesal. Dia benci bahwa dia tidak memiliki kata-kata untuk diajak bicara, yang membawanya pada krisis kematian. Tatapan dingin penjaga ketujuh jatuh di leher gagak hitam. Dia benar-benar ingin menghancurkan leher Black Crow. Jika Black Crow membocorkan rencana Sekte Gorefien, Sekte Gorefien akan berada dalam masalah besar. Namun, pelindung Dharma ketujuh memikirkannya dan berpikir bahwa gagak hitam itu masih berguna, jadi akan lebih baik untuk membuatnya tetap hidup untuk saat ini, bagaimanapun juga, dia akan mati cepat atau lambat. Jaga mulutmu sendiri, jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, aku akan mematahkan lehermu. Kata-kata penjaga ketujuh membuat gagak hitam sedingin es, seperti jatuh ke dalam freezer. Dia bahkan berharap pelindung ketujuh bisa dibunuh oleh Mithian. Bab 1967 setelah adegan tadi, gagak hitam lebih sadar bahwa pelindung ketujuh akan menyingkirkan dirinya cepat atau lambat. Jika dia ingin bertahan hidup, kecuali jika gagak hitam dapat membunuh penjaga ketujuh, tetapi gagak hitam sangat jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Ye Lingtian. Rekor menghancurkan langit, gagak hitam tidak jelas. Namun, melalui pertempuran pertama di One Line Heaven Canyon, dan penekanan penjaga ketujuh untuk menghancurkan langit, gagak hitam dapat menyimpulkan bahwa menghancurkan langit bukanlah hal yang mudah. Jika langit hancur, aku benar-benar bisa membunuh tujuh penjaga. Sejak saat itu, aku akan bisa mendapatkan kembali kebebasanku dan tidak ada yang akan mengendalikanku lagi. Black Crow berpikir dalam hati. Namun, gagak hitam mengabaikan poin yang sangat penting, karena dia membunuh penduduk desa, maka Ye Lingtian tidak akan membiarkannya pergi ketika dia membunuh pelindung ketujuh. Hanya saja Black Crow tidak bisa berpikir banyak untuk bertahan hidup saat ini, selama dia bisa menyingkirkan pelindung ketujuh, dia rela melakukan apa saja. Pelindung ketujuh tidak tahu bahwa karakter kecil yang telah dikendalikan olehnya sepanjang waktu ini memiliki pikirannya sendiri di dalam hatinya. Tentu saja, bahkan jika pelindung ketujuh tahu apa yang dipikirkan Black Crow, dia tidak akan mengingatnya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, bahkan jika sepuluh orang seperti Black Crow bergabung, mereka tidak dapat menjadi ancaman baginya. Itu semakin dekat ke lembah kecil tempat Ye Lingtian dan yang lainnya berada, penjaga ketujuh agak ragu, dia tidak mendengar banyak gerakan, seolah-olah tidak ada yang terjadi di lembah kecil itu. Faktanya, setelah Gao Lao keempat dibunuh oleh Ye Lingtian, seluruh desa gagak memiliki niat untuk mundur, dan mereka tidak berani menjadi musuh Ye Lingtian. Sampai saat ini, para pemimpin kecil dari Crow Villa getidak jelas, dan musuh yang berdiri di depan merekalah yang menyebabkan kegemparan selama periode waktu ini. Black Crow sengaja menyembunyikan berita penting ini dari mereka, hanya untuk membiarkan mereka berurusan dengan Ye Lingtian tanpa tekanan psikologis. Hanya saja, gagak hitam tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Lingtian begitu kuat sehingga dia langsung menghancurkan semua bawahannya hingga kehilangan keberanian untuk bertarung lagi. Gagak hitam memberi tahu kedua bermata satu dan yang lainnya bahwa Ye Lingtian memiliki 100 tahun bodi darah di tangannya. Selama dia bisa mengambil bodi darah, dia dapat meningkatkan keterampilannya selama 100 tahun. Meskipun bermata satu kedua dan yang lainnya telah dipromosikan ke alam master, mereka telah bertahun-tahun, tetapi bakat seni bela diri mereka ada di sana, dan itu lebih sulit daripada mencapai langit jika mereka ingin melangkah lebih jauh. Dalam keadaan ini, mereka hanya dapat mengandalkan benda-benda eksternal jika mereka ingin menembus ranah seni bela diri mereka saat ini. Blut bodi, yang dapat meningkatkan keterampilan berusia 100 tahun, jelas merupakan pilihan terbaik. Pada awalnya, anak kedua bermata satu dan yang lainnya berpikir bahwa Yu Mingxin dan timnya sangat mudah diganggu, selama mereka bergerak, mereka dapat membuat Yu Mingxin dan yang lainnya menyerah dengan patuh. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa orang di samping Yu Mingxin begitu kuat. Pada awalnya, seorang penjaga Zhao melompat keluar dan bertarung melawan Wang Er, penguasa Desa Gaga. Meskipun penjaga Zhao pada akhirnya diselamatkan oleh Ye Lingtian, semangat juangnya sangat kuat dan tidak dapat diremehkan oleh Desa Gaga. Selain itu, Ye Lingtian sendiri, Ki pelindung tubuhnya sangat kuat sehingga tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana anak kedua bermata satu dan yang lainnya menyerang, mereka tidak dapat menembus Ki tubuhnya. Scarface bahkan menggunakan senapan, tapi tetap tidak bisa, Anda harus tahu bahwa pada jarak yang begitu pendek, kekuatan peluru senapan sama saja dengan pukulan penuh dari seorang master di negara master. Bab 1968 namun, peluru dari senapan itu tidak mampu menembus Ki pelindung tubuh Ye Lingtian sama sekali, tetapi pada akhirnya, itu juga menembus kepala senior keempat. Mayat Gao Lao Si tergeletak di tanah dan sudah lama berhenti kejang, tapi sejumlah besar darah mengalir dari bawah kepalanya. Orang-orang di Crow Village ini biasanya banyak melakukan pembunuhan dan pembakaran, dan ketika mereka melihat darah di hari kerja, mereka bahkan hampir tidak mengerutkan kening. Tapi sekarang, darah yang keluar dari kepala Gao Lao Si membuat mereka merasa sangat terpesona, seolah-olah mereka akan menerima perintah yang sama seperti Gao Lao Si pada saat berikutnya. Panggilan untuk bantuan telah dikirim. Anak kedua bermata satu dan yang lainnya sedikit tenang, selama bos muncul, mereka percaya bahwa musuh yang sulit di depan mereka tidak akan pernah terus menjadi sombong. Jika mereka tahu adegan pertempuran antara Ye Lingtian dan Black Crow di Yixian Tian Canyon, mereka tidak akan tahu betapa indahnya ekspresi di wajah mereka. Kakak kedua, apakah bos datang untuk menyelamatkan kita? Melihat tempat di mana suar sinyal menghilang, kelima berwajah Ye Lingtian yang mengerutkan kening dan bertanya pada kedua bermata satu dengan suara rendah. Li 23 Anak kedua bermata satu tidak berani menjamin hal seperti itu, jadi dia harus berkata, Saya harap bos akan muncul, kalau kita pasti akan mati di sini hari ini. Mendengar saudara kedua mengatakan ini, Ye Lingtian yang berwajah anak kelima sangat menyesal di dalam hatinya. Mengetahui bahwa kali ini tindakannya sangat berbahaya, dia tidak akan datang bagaimanapun caranya. Pada saat ini, anak kelima tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya, dan dia berpikir pil obat yang bos telah berikan kepada semua orang sebelumnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Itu sangat jelek, seolah-olah saya melihat konspirasi. Kakak kedua, obat yang kita minum sebelumnya, tidak apa-apa, mengapa saya merasa sakit yang tajam di perutku. Sedikit tidak puas, dia meliriknya. Meskipun anak kedua bermata satu itu juga takut mati, dia masih sangat yakin tentang bos gagak hitam. Awalnya, jika bos tidak te bertindak tepat waktu, dia akan diselamatkan dari tangan pembangkit tenaga listrik iblis. Diperkirakan anak kedua bermata satu telah lama menjadi mayat. Matanya yang buta juga karena cedera serius pada saat itu, dan dia harus dipenggal dengan tangannya sendiri, jika tidak, mata yang dihapus itu dapat mengancam seluruh tubuhnya. Memikirkan kejadian masa lalu ini, anak kedua bermata satu lebih percaya pada gagak hitam, dia berkata kepada yang kelima. Jangan khawatir, bos pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Ada juga rasa sakit yang tajam di perutnya, seolah-olah pil obat yang dia minum sebelumnya agak tidak bersih, dan pada saat yang sama, dia merasa darahnya akan terbakar. Namun, anak kedua bermata satu itu tidak berpikir dalam-dalam, dia menghubungkan alasan mutasi tubuhnya dengan fakta bahwa kekuatan batinnya berjalan terlalu kuat selama pemotretan dengan Ye Lingtian barusan. Tidak jauh dari sana, Ye Lingtian menatap dingin anak kedua bermata satu dan yang lainnya. Alasan mengapa dia tidak segera bertindak untuk membunuh semua orang di sekte iblis adalah karena dia sedang menunggu orang-orang di belakang mereka muncul. Tuan Ye Tian, Saya melihat bahwa mereka mengirim sinyal bantuan sekarang. Kalau tidak, mari kita pergi dulu, dan jangan buang waktu untuk mereka. Yu Mingxin tidak ingin masalah tambahan, meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatan Ye Lingtian. Tapi saya tidak ingin membuat terlalu banyak masalah untuk Ye Lingtian. Tidak ada salahnya. Ye Lingtian berkata dengan ringan, hanya untuk membawa ular keluar dari lubang, dan lihat tuan macam apa mereka di belakang. Obab 1969 karena Ye Lingtian bersikeras untuk tinggal di sini, Yu Mingxin tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia percaya bahwa masalah apapun yang dia temui, Ye Lingtian dapat menyelesaikannya dengan lancar. Dari iblis hitam asli, kemudian ke sekte jiwa jahat, dan kemudian ke sekte bahagia, Ye Lingtian hampir menghancurkan semua kekuatan atau sekte iblis ini. Tentu saja, gerbang jiwa jahat tidak menyerah untuk berurusan dengan Ye Lingtian, jika tidak, adegan ini tidak akan terjadi hari ini. Ye Lingtian tidak tahu mengapa iblis-iblis ini begitu antusias dengan bodi darah berusia seabad. Mungkinkah prestise yang dia buat selama ini tidak cukup untuk menghalangi mereka? Setan hitam dan bawahannya tidak terlalu kuat karakter, juga memiliki pengaruh tertentu pada generasi Black Wind Mountain, tetapi sekte jiwa jahat dan sekte huansi berbeda. Sebagai dua sekte di antara lima sekte jahat sekte iblis, apakah itu sekte jiwa jahat atau sekte huansi, pengaruh mereka relatif besar, dan banyak orang di sekte iblis akan mengarahkan pandangan mereka pada sekte-sekte ini. Ye Lingtian mengusir murid-murid sekte jiwa jahat, membunuh seorang tetua sekte jiwa jahat, dan empat penjaga dekat dari tuan muda sekte jiwa jahat. Masuk akal bahwa harus ada beberapa orang di sekte iblis yang akan memiliki hati untuk Ye Lingtian. Belum lagi sekte huansi, bahkan guru suci huansi meninggal di tangan Ye Lingtian. Bagaimana mungkin mereka yang tidak sekuat guru suci huansi memiliki keberanian untuk terus memblokir Ye Lingtian dan yang lainnya? Jika Anda bisa memikirkannya dalam hatimu, jika dia menanyakannya terus terang, itu akan membuat orang berpikir bahwa dia terlalu peduli. Bahkan jika kekuatan Ye Lingtian sangat kuat, dia tidak ingin memberi orang ilusi seperti itu. Komandan Wang, Zhao Hui, seharusnya baik-baik saja. Kalian berdua harus mengawal Nona Yu dan dua pengemudi. Mari kita kembali ke mobil dulu. Biarkan saya yang menangani masalah ini di sini. Ye Lingtian menunjuk ke arah ketiga mobil. Saya sebelumnya takut mobilnya rusak dan mereka berhenti tepat di pinggir jalan H. Ini tidak bisa dilakukan, Tuan Ye Tian, kita berasal dari tim yang sama sekarang, dan kita harus berdiri di depan yang sama. Kami meninggalkanmu dan kembali ke mobil sendirian. Jika menyebar, kita tidak boleh ditikam di tulang belakang dan dimarahi. Zhao Hui berkata dengan cepat. Komandan Wang juga mengangguk dan berkata kepada Ye Lingtian, Itu benar, Tuan Ye Tian, jika kita kembali ke mobil lebih awal, apa perbedaan antara kita dan pengecut? Meskipun Zhao Hui dan saya lemah dan tidak dapat membantu Anda terlalu banyak, kami berdiri di sini, setidaknya itu mewakili sikap. Ada pun dua pengemudi, Li Qing dan Yang Zi Hua, mereka benar-benar ingin kembali ke mobil, tetapi kata-kata kedua penjaga membuat mereka menghilangkan gagasan itu. Faktor risiko tinggal di luar memang lebih tinggi, tetapi mereka adalah orang pertama yang kembali ke mobil saat ini, dan mereka memang tidak berbeda dengan pengecut. Memikirkan hal ini, keduanya segera menyatakan bahwa mereka ingin berdiri di depan yang sama dengan Ye Lingtian. Ada pun hati Yu Ming, apalagi, dia memiliki perasaan kabur untuk Ye Lingtian jauh di lubuk hatinya, dan dia tidak sabar untuk tinggal di sisi Ye Lingtian sepanjang waktu dan membiarkannya kembali ke mobil terlebih dahulu. Yang tidak mungkin, Ye Lingtian melihat orang-orang ini dengan sikap tegas sehingga dia tidak banyak bicara. Jika dia memaksa mereka kembali, itu hanya akan memberi mereka semacam PADRO asin. Bagaimanapun, tidak peduli masalah apa atau seberapa kuat lawannya, Ye Lingtian memiliki kepercayaan diri, meratakan lawan. Bab 1970 karena ini masalahnya, di mana Yu Mingxin dan yang lainnya berada, tampaknya tidak begitu penting. Namun, kedua bermata satu dan wajah Yin yang kelima dan yang lainnya menjadi ketakutan di hati mereka ketika mereka melihat apa yang Ye Lingtian dan yang lainnya bicarakan dengan suara rendah. Sebelumnya, anak ketiga Scarface telah mengoceh berkali-kali kepada Yu Mingxin, mengatakan bahwa dia ingin Yu Mingxin menghangatkan tempat tidur untuknya. Sangat disayangkan bahwa setelah melihat kekuatan kuat Ye Lingtian, dia langsung menghilangkan harapan liar di hatinya. Dibandingkan dengan kehidupan mereka, wanita bukanlah apa-apa. Faktanya, anak kedua bermata satu dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat memalukan. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Ye Lingtian. Tapi mereka tidak berani melarikan diri di depan Ye Lingtian, tidak satu pun dari ketiga orang ini yang percaya bahwa mereka dapat melarikan diri dari Ye Lingtian dengan lancar. Jangan lari pada saat itu, tetapi malah membuat marah Ye Lingtian, menyebabkan dia terbunuh dengan cepat. Dengan berlalunya waktu, tekanan pada anak kedua bermata satu dan lainnya juga meningkat, dan satu-satunya harapan mereka sekarang adalah bos akan muncul. Kekuatan bos lebih kuat dari mereka masing-masing, dan dia mungkin bisa mengalahkan orang di Sekte Iblis di depannya. Jika bos tidak memiliki cara yang lebih baik, mereka setidaknya mendapat dukungan dari Sekte Gorefien. Pemimpin Cili Crow Village, karena mereka dapat mengambil posisi sebagai pemimpin, tentu saja otak mereka tidak terlalu bodoh, kecuali senior keempat. Faktanya, Gao Lao Si berhasil menjadi salah satu pemimpin kecil desa gagak terutama karena kekuatan gaibnya, tetapi orang-orang desa gagak pada dasarnya tahu bahwa pemimpin kecil ini memiliki keempat anggota badan dan pikiran yang sederhana. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa Gao Lao keempat dibunuh oleh Ye Lingtian terlebih dahulu, jika bukan karena dia membelas karves ketiga, dia tidak akan bisa mati. Seorang anggota Sekte Iblis dari Grandmaster R. Zongtian, yang bahkan ingin berteriak pada Ye Lingtian, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Kita semua menyerah olehnya. Bidak catur, aku tahu bahwa bos benar-benar dapat melakukan hal semacam ini. Pria tua berwajah Yin yang itu berkata dengan penuh perhatian. Kedua bermata satu, ketika dia mendengar ini, alisnya berkerut tinggi, dan dia berkata dengan tidak puas. Jangan kentut aku di sini, bos bukan orang seperti itu, tidak peduli apa, dia akan muncul. Yah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa tindakan ini akan sangat berbahaya. Jika saya tahu hari ini, tidak peduli seberapa kaya hadiahnya, saya tidak akan datang ke sini untuk mati. Pria kelima berwajah Yin yang terus mengeluh. Tidak menyukainya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Old kelima, Anda telah menyatakan minat Anda pada bodi darah sentenial sebelumnya di Crow Village. Saya harap Anda akan menjadi seperti seorang pria dan menunjukkan sedikit keberanian. Bahkan jika Anda mati, Anda hanya akan sebuah mangkuk besar. Bekas luka, kata-kata ini membuat lelaki tua berwajah Yin yang itu merasa bersalah dan malu. Dia memang sangat tertarik pada bodi darah berusia 100 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik pada hal-hal baik itu? Menambahkan 100 tahun kilometer untuk apa-apa. Tidak mungkin, mengapa begitu berbahaya untuk merebut sentenial glute body association? Jika dia tahu bahwa misi mereka akan mati dan mati, dia tidak akan pernah berpartisipasi. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakannya apa saja. Satu-satunya harapan Lian Lao Hu sekarang adalah menunggu bos muncul dan mengalahkan Ye Lingtian. Bagaimanapun, para pemimpin kecil ini tidak ada hubungannya dengan Ye Lingtian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!